Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan FPB dari 90, 105, dan 120. Jadi di sini kita pahami dulu yang dimaksud dengan FPB. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan dan faktor tersebut adalah yang terbesar. Ada pun untuk faktor, itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan tertentu. Jadi untuk menentukan FPB dari 90, 105, dan 120, di sini kita akan tentukan masing-masing faktornya. Baru kemudian kita pilih faktor yang sama dan yang terbesarnya. Oke, jelas ya cofrens? Nah, jadi yang pertama kita akan tentukan faktor dari 90, yaitu bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 90. Membagi habis artinya hasil pembagiannya bilangan bulat. Nah, di sini kita dapat 90 itu bisa dibagi oleh 1, hasilnya adalah 90. Oke, 1 itu membagi habis 90 karena hasil pembagiannya bilangan bulat. Jadi dari sini, 1 itu adalah faktor dari 90. Oke, jelas ya cofrens? Selanjutnya kita tentukan faktor yang lainnya. Jadi kita cari bilangan lain yang bisa membagi habis 90. Nah, kita dapat 90 bisa dibagi habis oleh 2. Hasilnya adalah 45. Karena 45 jika dikali 2 hasilnya 90. Seperti itu. Nah, jadi 2 bisa membagi habis 90 berarti 2 adalah faktor dari 90. Seperti itu ya. Selanjutnya kita tentukan faktor yang lainnya, yaitu bilangan yang lain yang bisa membagi habis 90. Nah, inilah bilangan yang lain yang bisa membagi habis 90. Jadi dari sini kita dapat faktor yang lainnya dari 90 adalah 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, dan 90. Oke? Nah, selanjutnya kita tentukan faktor dari 105. Nah, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 105. Jadi faktor dari 105 adalah 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, dan 105. Nah, selanjutnya kita tentukan faktor dari 120. Nah, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 120. Jadi faktor dari 120 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, dan 120. Oke? Nah, selanjutnya dari sini kita tentukan faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Nah, kita bisa lihat faktor persekutuannya itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Oke, co-friends? Nah, inilah faktor persekutuannya. Selanjutnya dari faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. Nah, kita dapat yang terbesar adalah 15. Nah, inilah FPB-nya. Oke, co-friends? Jadi, FPB dari 90, 105, dan 120 itu adalah 15. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. 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 Terima kasih.